Salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Salah satu dari macam-macam salat sunnah yang sangat dianjurkan adalah salat tahajud. Salat tahajud mempunyai banyak keutamaan, terutama bagi wanita. Berikut adalah keutamaan salat tahajud bagi wanita. 1. Termasuk orang berakal. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujuk dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakauloh yang dapat menerima pelajaran. 2. Dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, Siapa yang berdoa kepada ku miscaya aku kabulkan? Dan siapa yang meminta kepada ku miscaya aku beri? Dan siapa yang meminta ampun kepada ku pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya pada malam hari ada dua saat waktu tidaklah seorang Muslim memohon kepada Allah, saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. 3. Terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang banyak menunaikan salat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. 4. Dijamin masuk surga. Nabi Muhammad bersabda, Wahai manusia, Sebarkanlah salam, Berimakanlah, Sambung tali kasih, Salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. 5. Mendapat sedekah dari Allah. Rasulullah bersabda, Barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, miscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Rabnya. 6. Mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbasrah, Bahwa Nabi bersabda yang artinya, Orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. 7. Dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Saitan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan tiga ikatan. Pada setiap ikatan itu setan berkata, Malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Jika ia berhudu, maka lepaslah satu ikatan lagi. Dan apabila ia salat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. 8. Mendapat Ampunan. Rasulullah bersabda yang artinya, Dirikanlah Qiyamul Layil, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk takaruk, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kehilafan. 9. Mendapat Tempat Terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Oh... 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 Terima kasih.